Hai guys, ketemu lagi sama saya Rimo Chayeno di Etik Indonesia Semoga teman-teman dalam keadaan semangat Terus mencintai budaya Nusantara Terutama kita sangat semangat untuk terus membuat review tentang pusaka-pusaka dari kepulauan-kepulauan Nusantara Harapan kita supaya pusaka-pusaka Nusantara ini bisa benar-benar kita bisa kenal semua Dan kita terus melestarikan budaya yang begitu luar biasa Kita mulai dari sekarang Hai guys, selamat pagi Oke guys, selamat Selamat sore Oke, ketemu lagi sama saya Rimo Chayeno di Etik Indonesia Oke, teman-teman ini adalah Tamor Meteoriknya masih ada kelihatan Intinya kita mau menyelamatkan pusaka Keren banget Wow, keren banget nih Oke guys, sekarang ini kita mau review satu pusaka yang sangat fenomenal sekali Menurut saya sangat luar biasa dari daerah kepulauan Riau Namanya adalah pisau beladau guys Pisau beladau ini adalah satu ciri khas yang sangat Ini ya, sangat melekat di dalam senjata tradisional Saudara-saudara kita yang ada di Riau Saya mengucapkan salam buat teman-teman yang ada di Riau Semoga video ini dengan segala keterbatasan saya bisa memperkenalkan adat, budaya, dan keindahan alam di daerah kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! Di abad ke-1824 sampai ke-1911 guys Kita mengenal bahwa di daerah kepulauan Riau itu ada satu kerajaan yang dinamakan Kerajaan Lingga guys Kerajaan Lingga ini sangat berperang begitu erat dalam perkembangan bahasa Melayu di Indonesia Jadi Indonesia itu kita sekarang ini menggunakan bahasa Indonesia adalah perkembangan dari bahasa Melayu yang menurut sejarah Diperkenalkan atau dipopulerkan dari kerajaan yang namanya Kerajaan Lingga ini Nah di abad ke-1911 kesultanan atau Kerajaan Lingga ini mulai digantikan dengan Kerajaan dari Hindia Belanda Nah itulah sebabnya kenapa banyak sekali peninggalan-peninggalan yang begitu luar biasa Dari daerah kepulauan Riau sampai Sumatera dan akhirnya berkembang di Indonesia juga Nah ini adalah salah satu pusaka yang kita dapat dari daerah Riau Yang dinamakan pusaka Belado Arti kata Belado sendiri adalah pisau pendek atau parang yang pendek guys Cuman parang yang di daerah Riau ini berbeda dengan parang yang kita temukan di daerah-daerah lain Karena bentuknya begitu unik Oke guys saya mau review dulu dari pasanjangannya dari hulunya Nah ini hulunya sangat unik sekali karena menggambarkan seperti kepala Apa ya saya bilang seperti kepala belut atau kepala bebek kayaknya Atau unggas Tapi yang uniknya sekali di daerah kepalanya ini ada seperti tindik mata guys Ada matanya dari perak kalau nggak salah Nah ini mempunyai satu ciri khas tertentu di daerah sana Kalau di Jawa kita mengenal dari pusaka tindik ya Di hulunya atau di warangkanya atau di bilanya dikasih tindik Tindik itu atau tambal ya kalau di Jawa bilang tambal Itu merupakan mempunyai satu ciri khas bahwa untuk menambal segala kekurangan kita guys Nah kemungkinan juga ini tambal ini ditaruh disini untuk Dengan maksud dan tujuan tertentu ya Mungkin kegunaannya salah satunya adalah untuk menutupi kekurangan kita Karena di dalam kebudayaan dulu di dalam kepercayaan dulu Kita mengenal juga dalam seni pertahanan itu Kita bukan hanya berperang melawan sesuatu yang kelihatan Tapi juga berperang dengan sesuatu yang tidak kelihatan Atau dari kegaipan gitu ya Serangan-serangan dari fisik dan non-fisik Nah salah satu daripada kegunaan daripada tambal ini Menurut filosofinya adalah supaya kita terhindar dari serangan-serangan yang bersifat non-fisik Nah di hulu daripada pusaka Belado ini Ini menggunakan dari bahan tanduk guys, tanduk kerbau Tanduk kerbau ini sangat populer sekali Digunakan sebagai hulu atau hilt Di dalam pusaka-pusaka tradisional Yang menunjukkan tingkat Tingkat strata sosial daripada Yang mempunyai gitu ya Jadi tingkat strata sosial yang Yang paling umum adalah biasanya menggunakan Kayu, kayu-kayu yang tertentu Setelah itu tanduk Itu strata sosial lebih tinggi Menunjukkan pusaka itu mempunyai kelas yang lebih tinggi Setelah tanduk kita akan mengenal dari pusaka yang dari Gading guys Dari ini ya Dari Gading Cula Gajah ya Nah itu pasti strata sosialnya jauh lebih tinggi lagi Setelah itu baru dihasil dengan emas atau perak Dan sebagai macam yang lainnya ya Nah yang kita punya kali ini Dari hulunya adalah tanduk kerbau Yang diukir dengan begitu halus Begitu sederhana Nah tapi begitu enak sekali untuk digenggam dan dilihat Nah di sarungnya ini adalah sarung yang Originalnya sebenarnya Cuman waktu kita dapat Kita gosok lagi dan kita Apa gosokan yang baru Supaya kelihatan jauh lebih rapi Tapi bentukannya sama seperti ini persisnya Waktu kita dapat Dan ini Merupakan suatu Kebanggaan buat kita bisa mereview pusaka Belado buat teman-teman semua Oh jadi di Riau kita juga mengenal dengan ciri khas pakaian adat yang namakan Teluk Belaga Itu merupakan suatu ciri khas daripada kebudayaan di Kepulauan Riau Nah saya merasa kita penting sekali untuk kita bisa melihat Indonesia itu begitu beragam Terutama ketika kita bicara tentang pusaka Kita akan mempelajari juga tentang budaya-budaya di tempat asal daripada pusaka itu sendiri Nah kita tanpa membuang waktu kita lihat bilanya Ini adalah pusaka yang menurut saya sangat unik sekali Sangat keren sekali Dan Sangat jarang sekali untuk diangkat di permukaan guys Pusaka Belado ini Oke kita lihat bilanya Semoga saya tidak salah dalam buka pusaka Nah karena Kalau kita membuka pedang ya Kita mesti hati-hati untuk kita tidak memegang di daerah sininya Karena kadang-kadang di daerah sini ini bisa Kalau pusaka tua Kadang-kadang bisa Mereka lemah dan Bisa melukai tangan kita guys Jadi kita paling bagus kita meletakkan tangan kita di bawah Di sini paling aman untuk membuka Pedang-pedang yang tua ya Nah bentuknya ini seperti ini nih Mantap Ini keren banget Ini adalah bentukan pusaka Belago yang Kalau kita Perhatikan teman-teman di Dalam Temuan-temuan atau warisan budaya Pusaka-pusaka Kita juga pernah Melihat ada yang namanya Pusaka yang dari Afrika guys Pusaka Afrika atau yang kita seringkali kita kenal dengan Kuku Bima ya Atau Pusaka Sambia ya Sambia itu mempunyai bentukan yang Hampir mirip dengan ini Tapi Ada perbedaannya juga dengan pusaka Sambia guys Pusaka Sambia biasanya lebih melengkung langsung seperti bulan sabit Dan biasanya tidak ada metuknya di sini Jadi itu langsung dibalut dengan bentukan seperti bulan sabit Yang kita kenal dalam bentukan pusaka Sambia Yang kemungkinan dibawa oleh pedagang-pedagang dari Afrika datang ke dalam kepulauan Indonesia Nah bentukan pisau beladao ini sangat unik sekali Dan menurut saya sangat menjadi ciri khas yang begitu luar biasa Dengan Seni tempa yang begitu padat Begitu Begitu Enak sekali dilihat Dan Di metuknya ini Kita bisa melihat metuknya ini seperti bentukan tombak-tombak di Era-era kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa dan Sumatra guys Ini bentukan metuknya Dan Kita bisa lihat di Hiltnya juga sangat Serasi sekali Sangat lurus sekali Dan mereka bentuknya sangat sempurna sekali untuk dipegang Nah Pisau beladao ini sangat dikenal dengan Senjata yang dipergunakan di dalam Close Combat Atau pertarungan jala dekat guys Pertarungan jala dekat yang Memang Dipraktikan dalam kebudayaan di Daerah Riau Jadi Ini Sangat efektif sekali Dalam pertarungan jala dekat Dan merupakan satu senjata yang sangat ditakuti Pada era pemerintahan Kerajaan Belanda Dan inilah Pusaka yang dipakai Juga di dalam Mempertahankan Kemerdekaan pada waktu itu Pemperangan antara kerajaan Antara kerajaan Lingga dengan kerajaan Belanda Nah Kita beruntung banget Kita masih bisa menyelamatkan Pusaka yang begitu luar biasa Yang dinamakan Pisau beladao Beladao guys Keren banget Dan besinya juga Saya lihat Bukan terdiri dari besi yang berpamor Kayaknya Tapi Kita bisa lihat Masih bisa lihat Urat-urat besinya Begitu lembut Dan begitu rapat sekali Ini merupakan Ini merupakan satu ciri khas Daripada Pusaka yang ada di Kepulauan Riau Terutama di Kerajaan Lingga Di daerah Kepulauan Riau Keren banget Keren banget Nah ini sangat mulai Sangat jarang sekali Untuk kita jumpai sekarang Kadang-kadang ada yang Bentuk Kalau kita lihat Ada yang di Ini ya Di literatur Bentuknya bermacam-macam Bentuk hiltnya Tapi Dari bilanya Kita bisa lihat Bilanya mirip-mirip Seperti ini Tapi dengan berbagai macam Bentukan daripada Bulunya Ini keren banget Mantap Panjangnya Kalau di dalam bila Sekitar Mungkin sekitar 30 cm ya Bilanya sekitar 28-30 cm Total keseluruhan Sekitar 40-45 cm Merupakan Pusaka yang Saya rasa Inilah yang dibawa Orang-orang Pada era dulu Dibawa kemana-mana Sebagai senjata Ini ya Pertahanan Diri di dalam Pertarungan jarak dekat Dan Kemungkinan juga Ini menjadi keturunan Daripada Pusaka-pusaka Yang bentukannya Mirip-mirip seperti ini Seperti pusaka Kuku Bima Ada Seperti Wedung Di Jawa juga Menjadi pusaka-pusaka Yang Dipopulerkan juga Sebagai Pelengkap Di dalam pakaian adat Di dalam Upacara-upacara Keagamaan Dan Di dalam Segala ritual Kebesaran Di dalam adat mereka Wah Ini masih Bagus sekali Masih original sekali Dan kita Sangat bangga Bisa memperkenalkan Pusaka Beladaw Dari Daerah Kepulauan Riau Mantap Oke guys Itu aja Review saya Untuk Pusaka Beladaw ini Dari Kepulauan Riau Semoga Teman-teman Semakin Terinspirasi Untuk Melestarikan Pusaka-pusaka Nusantara Sampai ketemu Di video selanjutnya Salam Budaya Dari Kepulauan Riau 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 Sampai ketemu Dari Kepulauan Riau Dari Kepulauan Riau Dari Kepulauan Riau Dari Kepulauan Riau Dari Kepulauan Riau